Sebelum Anda memulai video ini, saya sarankan menonton dalam mode fullscreen. Karena saya akan membahas tentang Bowo. Hem, bukan Pak Prabowo, tapi Bowo. Sebelum kehadiran Bowo di planet ini, Nuraini adalah raja di planet ini. Namun semua berubah ketika Bowo dan umatnya menyerang. TikTok, ya, aplikasi yang sangat viral ini sangat digemari kalangan remaja saat ini. Dengan adanya TikTok, para remaja bisa jadi terkenal dengan instan. Bisa kaya raya dengan mengadakan meet and greet, yang harga jual tiketnya melebihi harga diri mereka. Setelah Nuraini yang viral karena tingkahnya, Sampai-sampai dilan Ekei Iqbal notis kepada Nuraini. Hingga Nuraini kejang. Wow, setelah kasus Nuraini, timbul lagi kasus Bowo si anak TikTok. Walaupun umatnya kecewa dengan penampilan asli Bowo, tapi umatnya tetap setia memuja Bowo. Bahkan menyembah Bowo sebagai Tuhannya. Apakah ini konspirasi iluminati? Apakah Bowo sama dengan Dajjal? Mari kita gali lebih dalam. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Tunggu dulu. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ya, sepertinya sudah tercium aroma-aroma tidak mengenakan. Apakah kalian kentut? Hmm, enak juga ya. Lanjut. Bowo berkulit putih. Ups, wow, ternyata tidak. Bowo berkulit hitam. Hitam adalah warna yang disukai setan. Ya, Bowo disukai setan. Bagaimana jika setan gak disukai Bowo? Mereka mengatakan bagaimana kamu. Kamu harus mengatakan bahwa kamu baik-baik. Ketika kamu tidak baik-baik. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengatakan bahwa. Mari kita selesaikan. Illuminati memiliki 10 huruf. Bowo memiliki 4 huruf. Setan memiliki 5 huruf. 10 dikurang 4 dikurang 5 sama dengan 1. Ya, seperti yang kalian tahu. Mata Illuminati berjumlah 1. Jadi, Bowo terbukti. Pengabdi Illuminati. Pengabdi Illuminati